Halo Sob, ketemu lagi partian yang sama gue Helmy, masih di Telsa.id dan di video kali ini sudah ada sebuah laptop canggih yang menemani gue ini laptop punya keunikan dari dia punya 2 layar, jadi punya layar utama dan layar sekunder ya, ini adalah laptop Asus ZenBook Duo UX482 seperti apa kelebihan dan juga keunggulan dari laptop ini, kita bakal bahas di video kali ini yuk, tonton setam realis, let's go! nah, ini dia laptop Asus ZenBook UX482 jadi laptop ini dikhususkan atau cocok untuk para pembuat konten alias content creator nah, ditambah lagi dia punya keunikan dari adanya layar sekunder yang diletakkan di bagian atas keyboard nah, teknologi layar sekunder ini dinamakan ScreenPad Plus jadi namanya kayak canggih banget ya tapi sebelum kita bahas ke teknologi layarnya, kita bahas dulu dari segi desainnya disini ZenBook UX382 punya desain yang bisa dibilang cukup premium ya kelihatannya elegan dan juga ya berkelas lah bisa dibilang bagian sasis dan covernya dibuat dari paduan aluminium dan magnesium jadi sasis dan covernya itu tetap punya durabilitas yang bagus, tapi juga tetap ringan gak cuma desain yang kelihatan bagus, tapi dia juga punya bobot yang cukup ringan jadi dibawa kemana-mana juga jadi gampang gitu ya kan, gak merepotkan ZenBook UX482 ini punya bobot itu cuma 1,6 kg dengan ketebalan yang hanya 16,9 mm udah ringan, tipis juga ya kan pokoknya cocok nih buat kerja dari mana aja atau kerja di rumah tuh cocok mau lo kerja di kamar, kerja di ruang tamu, kerja di kamar mandi loh gampang pokoknya liat kamu di bawah-bawah yang tambah menariknya lagi disini ASUS itu menggunakan teknologi engsel baru yang namanya Ergolift, sebenernya Ergolift gak baru-baru banget Ergolift tapi yang baru disini adalah teknologi Ergolift ini kan dia mengangkat bagian keyboard laptop jadi ketika kebuka keyboardnya itu agak terangkat sehingga memberikan ruang untuk aliran udara nah yang barunya itu adalah bagian ScreenPad Plusnya atau layar keduanya itu juga ikut terangkat jadi memberikan ruang lebih untuk aliran udara tadi jadi udah keyboardnya terangkat, ScreenPad Plusnya juga terangkat bagian ScreenPad Plusnya itu terangkat sekitar 7 derajat nah itu kan udah memberikan ruang udara ya kan, memberikan angin-angin sejuk ya dari pembuangan juga dia lebih lancar dengan keangkatan ScreenPad Plus tadi, gak cuma dia memberikan ruang untuk aliran udara ini juga bikin kita menggunakannya itu lebih nyaman gitu karena dia terangkat kan kita juga jadi gak usah terlalu oh gimana gitu, susah kan ngeliatnya jadi kita dapat sudut pandang juga lebih enak dan mengoperasikannya lebih enak kalau menurut ASUS, dengan penerapan teknologi Ergolift yang mengangkat bagian keyboard dan juga ScreenPad Plus ini dibikin aliran udaranya itu 49% lebih baik daripada yang tidak menggunakan teknologi tadi tentunya ini bakal bikin lo bisa menggunakan laptopnya lebih lama, lebih optimal tapi tanpa khawatir terjadinya panas perlebihan ini jadi salah satu teknologi inovatif yang diterapkan ASUS pada laptop ASUS ZenBook Duo UX482 sebenarnya gak cuma bikin aliran udara jadi lebih lancar, tapi juga penggunaannya itu jadi lebih nyaman misalnya kayak tadi gue bilang, penggunaan ScreenPad Plus nya kan jadi lebih kangkat dan kita gak perlu melihat dengan susah gitu loh jadi sudut pandang yang didapat juga lebih enak selain itu untuk ngetik-ngetik juga itu jadi lebih nyaman karena posisinya itu gak begitu mendatar tapi agak sedikit naik itu posisi ngetik juga jadi tambah lebih enak untuk urusan port nya bisa dibilang di sini cukup lengkap ASUS ngasih 2 port Thunderbolt 4 USB Type-C terus ada port HDMI dan juga ada USB Type-A sayangnya di sini yang agak sedikit gue sayangkan karena USB Type-A nya itu cuma ada satu jadi kayak misalnya lo pengen menggunakan mouse tapi lo juga pengen nyolok USB itu jadi agak hebat karena lo harus memilih antara menggunakan mouse atau menggunakan USB sebenarnya mungkin ini jadi salah satu cara dari ASUS untuk membuat bodi laptop nya jadi tetap tipis jadi port nya gak begitu banyak tapi tetap ada gitu kan tapi ini menurut gue sangat disayangkan karena ya tadi merepotkan gitu kita harus memilih mau memilih pake mouse atau pake USB ya itu jadi agak sedikit merepotkan lah kalau menurut gue sekarang kita masuk ke bagian layar yang juga jadi bisa dibilang daya tarik utama kali ya dari laptop ini nah di bagian layar utamanya itu ada layar berumur 14 inci resolusinya Full HD Plus dan pastinya ASUS menggunakan teknologi Nano Edge yang bikin rasio layar ke bodi nya itu lebih besar bezelnya jadi tipis lo bisa dapet tampilan layar yang lebih luas kalau menurut penjelasan ASUS dengan teknologi Nano Edge tadi itu bisa bikin rasio layar ke bodi itu sampai 93% itu bezelnya tipis banget kan bisa lo liat nih sudut pandang yang lo dapet juga lebih lebar ya kan terus kita geser agak ke bawah itu gak langsung keyboard nya ada layar screenpad plus dengan ukuran 12 inci yang jadi bisa bikin layar tambahan kali ya yang bikin layar dari Zenbook 2 ini cocok banget untuk content creator karena disini layarnya udah di validasi dan dia dijamin ya dijamin punya akurasi layar yang paling presisi jadi untuk desainer, ilustrator tuh cocok banget pakai laptop ini udah gitu juga layarnya tuh udah mendukung teknologi Timo Viren Lens atau rendah cahaya biru jadi tuh lu mau liat laptop ini lama-lama tuh kayaknya gak bakal pegel karena cahaya birunya tuh udah diminimalisir jadi matak gak cepet pegel kalau pakai laptop ini lama-lama udah gitu ada juga teknologi anti flickering yang bikin kita makin nyaman lagi menggunakan laptop ini untuk urusan keamanan alias kunci layarnya seperti biasa pastinya lu bisa pakai password tapi kan kalau password itu kadang ribet ya nah ini seperti biasa juga udah ada dukungan Windows Hello jadi lu bisa mengunci layar dan menjaga keamanannya berbekal muka lu jadi setelah dipindai muka lu atau muka penggunanya jadi lu tinggal scan wajah lu kunci dari layar laptop bakal langsung kebuka itu cuma seper-scan detik aja kok cepet banget dan apa ya kayak pinter gitu dia mengenalinya karena pas gue coba temen gue buat coba nih muka lu bisa gak buka di layar laptop nyata gagal jadi teknologi pengenalannya udah bagus banget sekarang kita bahas ke bagian screenpad plus nya ini juga jadi bagian yang menarik ya karena tadi kan kita udah bahas tuh mekanisme screenpad plus nya yang bisa naik sampai 7 derajat ya kalau gak salah nah jadi screenpad plus ini juga udah punya fitur-fitur baru yang mendukung penggunanya ya kayak misalnya disini ada control panel yang bisa lu gunakan untuk kayak mengatur brightness atau jadi shortcut aplikasi-aplikasi yang sering lu gunakan pentingnya ini memberikan layar ekstra atau ruang ekstra jadi misalnya di layar utama lu lagi browsing atau lagi kerja nah di bagian bawahnya lu bisa sambil buka aplikasi lain dan punya ruang ekstra sendiri kayak misalnya Spotify atau YouTube misalnya kan itu ada ruang sendiri di screenpad plus tadi tapi sebenernya screenpad plus ini ditunjukkan untuk mendukung produktivitas lu sih karena screenpad plus ini udah didesain sedikit rupa dan secara khusus mendukung beberapa aplikasi kayak misalnya ada premiere terus ada update terus ada update after effect dan juga ada Adobe Photoshop dan juga Adobe Lightroom nah itu kan semuanya udah aplikasi-aplikasinya untuk konten creator banget ya kalian ya jadi kayak misalnya yang gue udah coba nih di aplikasi Adobe Premiere misalnya lu ngedit di bagian layar utama lu ngeditnya nah timeline-nya itu, timeline kerja lu itu bisa dipilih di screenpad plus jadi lu bisa lihat tuh preview editan lu ya di premiere tadi di layar yang 14 inci tapi timeline kerja lu itu di ada di screenpad plus jadi sudut preview-nya kan lebih luas kan lebih puas jadinya untuk kita ngeliat si konten yang udah diedit nah ini tuh salah satu lah yang udah gue manfaatkan ya untuk editing dengan Adobe Premiere tadi jadi untuk aplikasi lainnya sih karena keterbatasan waktu gue juga belum sempet coba dan gue baru coba di aplikasi Adobe Premiere tadi jadi ya sebenernya gak cuma aplikasi-aplikasi tadi aja semua aplikasi tuh bisa dipindahin ke bagian screenpad plus gitu jadi lu tinggal drag aja aplikasi yang lu mau bisa ditaruh di screenpad plus tadi dan juga ini dua-duanya udah touchscreen dia udah mendukung layar sentuh ya jadi lu bisa langsung dioperasikan dengan sentuh-sentuh aja dan tambah mudahnya lagi tuh ASUS kasih stylus di paket penjualannya jadi itu bisa dimanfaatkan untuk ilustrator, desainer ya itu enak banget sih dengan tambahnya stylus tadi untuk posisi touchpadnya juga agak berubah ya karena kan yang biasanya tuh yang pada umumnya biasanya diletakkan di bagian bawah keyboard nah sekarang geser ke bagian kanan mungkin untuk pengguna baru agak sedikit kaguk dan terlalu adaptasi sih tapi untuk temen-temen gue nih yang editing itu mereka cukup suka dalam posisi touchpad ini karena lebih memudahkan ya kalau gue yang sehari cuma buat pengguna teknik-guna aja itu agak agong sih sebenernya ya overall sih oke lah ya bisa dia udah keren teknologi layarnya apalagi nah pastinya sayang dong ya kalau performanya juga nggak oke nah karena itu ASUS kasih teknologi Intel i5 generasi ke-11 jadi ini prosesor terbaru yang ditanamkan ASUS ke laptop ZenBook 2 UX482 ini selain menggunakan prosesor Intel Core i5 generasi ke-11 kartu grafisnya itu ngandelin Intel X-A ya walaupun nggak powerful-powerful banget sih dari seri grafiknya tapi ini udah cukup bisa juga cukup untuk mengakomodir kebutuhan dari segi pembuatan konten atau grafik dengan menggunakan laptop ini selain itu ada juga RAM LPDDR4X dengan kapasitas 4GB dan juga memori penyimpanannya untuk varian ini varian yang kita review ini punya kapasitas 512GB dan sudah SSD dengan hardware yang powerful tadi ASUS juga kasih optimalisasi melalui software dengan yang namanya itu ASUS Intelligent Performance Technology atau AIPT jadi teknologi ASUS Intelligent Performance Technology ini bisa bisa dibilang menyeimbangkan antara kinerja dan juga optimalisasi daya jadi misalnya laptop butuh kinerja tinggi dia bisa otomatis nyesuaikan atau laptop butuh hemat daya dia bisa langsung ikut menyesuaikan jadi dengan AIPT itu bisa disesuaikan secara dinamis kalau menurut ASUS dengan adanya teknologi ini bisa bikin kinerja dari prosesor dan juga efisiensinya itu meningkat sampai 40% tentu ini angka yang lumayan besar ya dan jadi jaminan kalau laptop ini punya kinerja yang optimal banget untuk penggunanya dan pastinya gue juga udah melakukan benchmark untuk melihat seberapa bagus kinerja atau performa dari laptop ini untuk benchmark yang pertama itu gue menggunakan aplikasi PCMark 10 dan dia berhasil meraih poin sebesar 5171 ya lumayan lah ya terus untuk pengujian dengan 3DMark dia mendapat grafik skor itu sebesar 13.839 dan CPU skor di angka 6059 ini untuk pengujian dengan menggunakan mode Nightride tapi gue juga sedikit banyak penasaran nih kalau untuk main game gimana ya performanya jadi gue sempet nyoba karena gue belakangan ini lagi kecanduan main game Valorant jadi gue coba main game Valorant dan hasilnya itu lancar banget jadi selain bisa buat kerja laptop ini juga bisa digunakan untuk main game ya tapi gue belum nyoba sih untuk game-game yang lebih berat kayak saya dekpang 2017 itu gue belum coba ya ya tapi sebagaimana fungsinya ya lah ya ini kan ditunjukkan untuk kerja untuk bikin konten jadi ya mungkin main game ya lo nggak bisa berharap terlalu banyak tapi untuk main game Valorant tadi itu udah bisa dimainkan dengan sangat lancar ya memuaskan untuk main game Valorant oh iya untuk konektivitasnya dia udah pake Intel WiFi 6 dan juga ASUS memperkenalkan teknologi yang namanya ASUS WiFi Master di ASUS WiFi Master ini ada namanya fitur WiFi Smart Connect jadi dia akan memilih atau bisa dibilang memindai terus dia bakal memilih WiFi mana yang punya kecepatan lebih optimal jadi teknologi WiFi Smart Connect ini memungkikan laptop untuk secara langsung memindai router mana yang punya kecepatan internet terbaik yang tentunya ada ya dan juga passwordnya lo tau kalau ada internet kenceng tapi internet tetangga kan percuma Gino WiFi nya nggak tau kan gitu jadi seperti itu cara kerja WiFi Smart Connect so kesimpulannya buat lo content creator yang doyan banget bikin konten video atau segala macemnya ya mengenai perkontenan duniawi nih cocok banget nih pake ASUS ZenBook Duo UX482 apalagi dia udah pake teknologi yang sel baru teknologi ScreenPad Plus baru yang berarti bikin lo makin betah dan juga makin nyaman bikin konten di laptop ini apalagi ditambah performanya juga udah yang terbaru kan Intel Core i5-111 yang dijamin bisa mengakomodir segala macem kebutuhan lo dan juga kelebihan lainnya ASUS udah menyertakan teknologi Tilos di paket penjualannya jadi ini bisa melengkapi layar utama dan layar ScreenPad Plus yang udah mendukung teknologi sentuh so buat lo tertarik dengan laptop ini ASUS ZenBook Duo UX482 dijual dengan harga Rp19.299.000 ini harga untuk memakai Intel Core i5 dan juga kartu grafis Intel Xe oh iya, gue juga mau ngingetin nih kalau ASUS lagi ada program yang namanya Incredible Rewards nah ini sayang banget buat dilewati nih jadi kalau misalnya lo beli beragam produk ASUS nih di e-commerce ya tapi belinya lo bisa langsung kasih ulasan terbaik atau review terbaik di e-commerce tempat lo beli tadi setelah lo beli, lo bisa langsung claim hadiahnya di situs yang udah gue cantumin di bawah linknya udah ada di bawah ya jadi setelah beli langsung review langsung lo claim hadiahnya di bawah nah jadi buat review yang memenuhi syarat dan memenuhi kriteria itu bisa langsung dapet voucher Rp100.000 dari ASUS langsung tuh, jadi lo bisa beli dapet bonus lagi ya kan lumayan banget kan ini program jadi jangan sampai terlewat so sekian dulu ulasan mengenai laptop ASUS ZenBook Duo yang menarik banget kali ini laptopnya jadi kalau lo punya pertanyaan mengenai laptop canggih ini bisa langsung lo tanyain di kolom komentar jadi lo dapet informasi tambahan yang lo butuhkan mengenai laptop ASUS ZenBook oke sekian dulu video kali ini sampai ketemu lagi di video-video berikutnya sehat selalu dan ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati